Intro Halo sahabat semua Kita ketemu lagi dengan saya Mas Gumitir Baik sahabat semua Sore hari ini saya akan memberikan informasi terbaru Terkait dengan rumah bagian tengah varel Yang saat ini sudah direnovasi hampir selesai Intro Kita mulai dari awal Yang di ruang bagian depan ini Sampai hari ini belum dilakukan plamir Dan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan ini Akan segera diplamir Terlihat disini dinding masih polos Dan masih belum begitu halus Dan memang harus segera dihaluskan Dan sekarang sahabat kita menuju ke bagian ruang tengah Khususnya lantai dapur ini Ketika kita masuk terlihat ini memang sudah selesai Tapi entah kenapa tidak dipasang kuku taruh Sementara itu kalau kita lihat di dapur cantik yang sudah selesai dipasang granit Ini terlihat cukup rapi Hanya saja sekali lagi Untuk bagian pinggirnya Ini memang kelihatannya tidak dipasang kuku taruh Sementara itu Yang di bagian bawahnya Selain ini adalah pembuangan Bagian bawahnya ini juga sudah dipasang granit Jadi lagi-lagi memang sengaja tidak dipasang kuku taruh Jadi hanya di plaster semen saja Di setiap pinggirnya berkeliling Terima kasih telah menonton! Jadi pada bagian meja cantik ini Ini kelihatannya sudah tuntas di pasang granit secara keseluruhan Baik dari pinggirnya yang kecil 8 cm Ataupun yang di bagian dinding Ini sudah terpasang granit secara keseluruhan Ini sudah terpasang dengan kuat Hanya di bagian pinggirnya ini di semen saja Tidak dipasang kuku taruh Jadi sahabat kalau kita lihat dari jauh Kelihatan dapur cantik ini ketika cahaya diberikan ke daerah ini Cahayanya memantul karena memang granit ini sangat mengkilat Baik sahabat semua sekarang kita akan melihat ke bawah di bagian latai Di mana di sini sudah dipasang glis hitam Di sekeliling bagian ruang tengah ini Sudah terpasang glis hitam Sehingga akan memberikan efek yang sangat bagus ketika pada malam hari Ketika kena pancaran cahaya Dan seperti sahabat lihat di lantai ini Jadi pola lantainya adalah bulat-bulat Ini adalah bentuk lantai etnik Terutama kalau menurut beberapa ahli keramik ini Biasanya model-model dari timur tengah Yang model seperti ini dibuat desain pola bulat-bulat Atau kadang-kadang variasi antara bulat dan lekukan-lekukan Jadi sudah jelas bahwa untuk bagian lantai ini sudah tuntas Tinggal dibersihkan saja Sehingga nanti hasilnya akan sangat bagus Baik sahabat sekarang kita ada di tempat menaruhnya mesin cuci di sini Di mana di sini selang airnya sudah terpasang Kemudian juga yang di bagian bawahnya itu Untuk pasang tufnya itu juga sudah dipasang Hanya saja yang di bagian atas ini Ini adalah jendela cor yang belum selesai Jadi artinya secara keseluruhan untuk bagian di tempat mesin cuci ini baru 90% selesai Juga colokannya pun juga belum dialiri listrik Sementara itu kalau kita lihat di bagian atasnya ini Ini sudah terpasang rapi Hanya saja belum dilakukan pelester dinding yang bagian atas Yang jelas ketika hujan Pelafon atas ini hampir secara keseluruhan Tidak ada rembesan atau air yang menetes ketika hujan turun dengan deras Baik sahabat sekarang kita menuju ke kamar mandi Di mana untuk kamar mandi ini Untuk lantainya sudah selesai Dengan desain etnik juga Kemungkinan dari timur tengah juga Sementara untuk bagian dindingnya juga sudah dipasang keramik Sudah cukup presisi Sementara di bagian pinggir atasnya juga ada variasi bunga Desain-desain bunga yang cantik Terima kasih telah menonton! Dan selangkeran ini memang sejak awal sudah terisi air Jadi tetap difungsikan seperti semula Sementara untuk kloset jongkoknya Ini tetap difungsikan seperti semula Dan ini adalah pemasangan shower Sehingga tidak perlu adanya tempat air Tetapi kalau mandi langsung menggunakan shower Sementara itu yang di bagian bawahnya di kamar mandi Sudah sudah dipasang Sementara lubang pembuangan dari tempat mesin cuci juga sudah terbuat dan terpasang dengan rapi Jadi artinya disini bahwa kamar mandi ini sudah selesai 90% juga Artinya untuk pemasangan lantai sudah selesai untuk pemasangan shower dan desain di setiap pinggir juga sudah selesai Hanya tinggal dilakukan pelamir untuk yang di bagian atas dan juga di bagian talang air Kemudian juga nanti akan dicat juga khususnya yang ada di pintu masuk ke kamar mandi Nah disini masih belum diapa-apakan Jadi artinya keseluruhan masih 90% Jadi sahabat kalau kita lihat ke atas ini Ini nanti rencananya kemungkinan malam ini akan di plaster atau dilepoh agar semakin cantik Sementara kalau yang ini dicolokan listrik Ini kemungkinan nanti akan dipasang kulkas Jadi sahabat semua kalau kita lihat secara keseluruhan di bagian ruang tengah ini Jadi penyelesaiannya antara 90% sampai 92% saja Karena memang temboknya belum diapa-apakan Karena nanti harus diplamir dulu Kemudian dicat Begitu juga yang di bagian talang air Itu juga belum selesai Artinya harus segera diselesaikan Nanti dipelester juga Begitu juga Nanti untuk pemasangan jalur air yang keluar Sisa-sisa air bekas Yang dipakai nanti keluar bagian sini Terima kasih telah menonton! Nah sahabat bisa melihat juga bahwa ini jendelanya juga belum dicat Belum dipasang jendela Jadi masih belum tuntas Nah sahabat semua Jadi kemungkinan nanti malam yang akan dilakukan mas tukang jika nanti akan dilembur adalah Melakukan pelepohan atau plaster bagian talang air ini Nah yang deretan ini nanti akan dipelester Sehingga nanti akan semakin cantik dan indah dapur ini Nah ini seperti yang terlihat di cahaya lampu ini Ini yang nanti akan di playstore Terima kasih telah menonton! Baik sahabat semua Dimanapun anda berada Mungkin sahabat memiliki pendapat Atau saran atau usul Jangan lupa silahkan ditulis di kolom komentar Dan seperti yang sahabat lihat Ketika nanti yang di bagian tengah ini sudah selesai Maka kemungkinan besar secara total akan dilakukan pelamir tembok secara keseluruhan Terima kasih telah menonton! Baik sahabat semua dimanapun anda berada Demiakan tadi informasi yang cukup lengkap Yang bisa saya sampaikan ke sahabat semua dimanapun anda berada Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi Dadah! Selamat menikmati! Selamat menikmati!